Intro Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menilai bahwa suhu politik menjelang Pilpres 2024 cukup aman dan adem. Dalam kunjungannya ke sejumlah daerah, Jokowi tidak merasakan panasnya suhu politik di masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia di Jakarta Selatan pada hari Jumat ini. Menurut Presiden, panasnya suhu politik hanya terjadi di media sosial dan televisi. Panasnya suhu politik ini tidak dirasakan di akar rumput di tengah masyarakat. Ia juga menilai suhu politik 2024 memang terasa lebih tenang dan berbeda dengan suhu politik pada Pilpres sebelumnya, 2014 dan 2019 yang cukup panas. Presiden menilai dinginnya suhu politik pada Pilpres kali ini merupakan tanda bahwa masyarakat sudah dewasa dalam berpolitik. Oleh karena itu, Jokowi optimis perekonomian Indonesia akan tumbuh pada 2024 mendatang. Optimisme tersebut, kata Jokowi, bukan hanya karena kinerja ekonomi yang baik, melainkan juga karena situasi politik yang kondusif. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan kepada calon wakil Presiden menjelang debat perdana menyoal ekonomi yang akan berlangsung pada Jumat malam nanti. Menurut Sri Mulyani, instrumen counter silikal atau mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sri Mulyani mengatakan bahwa syok yang terjadi pada perekonomian tersebut bisa berubah suatu-waktu, sehingga keputusan untuk mengambil instrumen silikal tersebut perlu diwaspadai dengan kondisi perekonomian dunia. Saya ingin menegaskan tidak perlu ada yang dikhawatirkan kalau kita membukanya sosial media, kalau membacaknya sosial media, nonton TV, adu debat antar politisi, ya sepertinya suasananya panas, sepertinya. Tapi kalau Bapak-Ibu turun ke masyarakat, turun ke daerah, turun ke desa, sering turun ke daerah-daerah, Bapak-Ibu bisa merasakan rakyat itu santai-santai saja itu. Iya, betul. Coba pergi ke desa, pergi ke daerah. Rakyat santai-santai saja, sebetulnya politiknya juga adem-adem saja. Saya kira sangat jauh kalau dibandingkan dengan 2014 dan 2019, sangat beda sekali. Artinya masyarakat kita sudah dewasa dalam berpolitik. Yang panas pun bisa segera didinginkan, dan kalau terbelas sedikit juga bisa bersatu kembali. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.